Setelah menjalani pemeriksaan selama lima hari di Satuan Pamungkaja Merauke, penyelunduk miras yang diamankan di pelaguhan Merauke tanggal 17 Oktober lalu diajukan ke pengadilan negeri atas tindak pidana ringan. Pelaku diajukan ke pengadilan negeri karena telah memenuhi semua unsur pelanggaran perdah miras. Prosesnya adalah menggunakan pemeriksaan cepat sehingga atas kuasa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri bisa dilakukan oleh BPNS sekaligus dari kuasa penuntut umum. Nah berkaitan dengan kasus ini, kasus ini memang setelah kami dalami selama lima hari dan ternyata unsurnya cukup kuat dipenuhi dari Pasal 40 Perdana Penang tahun 2017 sehingga memilih syarat untuk dilaikkan ke meja hijau ini. Sementara dalam persidangan, terdakwa mengakui kesalahan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Hal yang memeratkan terdakwa adalah tidak mendukung program Pemkap Merauke dalam memberantas peredaran miras tanpa izin. Penegakan hukum ya, kaitannya dengan masalah perdah di Kabupaten Merauke ini kita sudah berkoordinasi dengan Sampo PP ya, tadi kita sudah sama-sama ada perkara yang diintakan ke pengadilan negeri yang mana tadi diputuskan dengan untuk pembayaran denda ya untuk pembayaran denda sebesar 4 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama satu bulan. Ada pun yang menjadi pertimbangan hakim terkait dengan keadaan yang memberatkan tadi itu adalah terkait dengan bahwasannya perbuatan terdakwa ini tidak mendukung Pemerintah Kabupaten Merauke dalam pemberantasan minuman keras. Sedangkan keadaan yang meringankan, tadi kami juga mempertimbangkan kaitannya dengan terdakwa yang sudah mengakui perbuatannya menyesal dan dia tadi di persidangan juga berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sementara pelaku penyulung dupang miras tidak ditahan namun wajib membayar denda 4 juta rupiah dan hukuman mengganti satu bulan penjara kalau tidak membayar denda.